Intro Kegiatan yang melibatkan personel kepolisian, khususnya lantas, TNI, dan pegawai dinas perhubungan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar patuh dan disiplin dalam berlalu lintas sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan atau menurun adapun sasaran dalam operasi ini seluruh personel yang terlibat mampu mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri selain itu yang menjadi target dalam operasi ini yakni kendaraan pribadi dan penumpang umum lokasi rawan kemacetan serta masyarakat pengguna jalan yang dapat menimbulkan gangguan kamsel tim carlantas Kasat lantas Polres Labuhan Batu AKP Ainul yakin menjelaskan kegiatan ini lebih mengedepankan preventif dengan memberikan sosialisasi dan himboan untuk tertib berlalu lintas Baik, terima kasih. Selamat pagi rakan-rakan. Pagi ini kita Polres Labuhan Batu telah melaksanakan apel gelar pasukan Opsi Keselamatan Toba tahun 2023 di mana temanya yaitu keselamatan berlintas yang pertama dan utama di mana kegiatan ini dilaksanakan selama 14 hari dihitung dari tanggal 8 Maret sampai dengan 21 Maret di mana juga operasi ini untuk menjelang Idul Fitri untuk di mana lancarnya lalu lintas dan mengurangi kecelakaan lalu lintas Dalam operasi ini kita melibatkan dari mana saja ya Pak? Untuk operasi ini kita libatkan yaitu dari instancer kait ada dari TNI, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari DISU di mana kita melakukan penghimbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tertib dan sadar akan kamsel tib terlantas Selain meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas, operasi ini juga bertujuan menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas pada lakal lantas Dari Labuhan Bartu, Sumatera Utara, Hussein Mubarok melaporkan